Pemirsa jumlah pasien positif corona di Indonesia hari ini bertambah 35 orang menjadi 69 orang. Empat di antaranya meninggal dunia. Jurubicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan pada hari ini 35 pasien dinyatakan positif corona. Sehingga total pasien positif corona menjadi 69 orang. Dari 69 pasien positif corona, 4 di antaranya meninggal dunia. Ada pun keempat pasien yang meninggal, salah satunya adalah warga negara asing. Sementara tiga lainnya masuk dalam daftar 35 orang pasien positif baru yang dirilis hari ini. Ahmad Yuryanto menambahkan dari 35 pasien positif corona baru, dua di antaranya adalah balita, yaitu balita 3 tahun nomor kasus 49 dan balita 2 tahun nomor kasus 54. Kedua balita itu dalam kondisi sakit ringan sedang. Yang pertama kita identifikasi sebagai kasus nomor 35, Perempuan 57 tahun masuk ke rumah sakit sudah dalam keadaan menggunakan ventilator. Namun belum dilakukan pemeriksaan COVID-nya. Kemudian perburukan menjadi cepat, hari itu juga meninggal. Hasil dari spesimennya ternyata positif dan sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan Wilayah untuk dilakukan tracing. Saya lanjutkan pasien 36. Hal yang sama juga terjadi pasien 36, perempuan 37 tahun, masuk ke rumah sakit, dua-duanya di RSBI, masuk ke rumah sakit dengan menggunakan ventilator. Mengalami perburukan dengan cepat, kemudian meninggal. Setelah kita lakukan pemeriksaan spesimen, ternyata positif. Dinas Kesehatan sudah kita beritahu hasil ini dan langsung melakukan tracing. Kita masih akan menunggu hasil kontak tracing dari dua pasien nomor 35 dan nomor 36. 50, laki-laki 59 tahun mengalami perburukan cepat dari kemarin dan kemudian meninggal. Positif, coronavirus disease 19. Pasien-pasien yang tadi saya sampaikan adalah bagian dari tracing. Kalau ada yang saya katakan umur 3 tahun, umur 2 tahun itu memang dia adalah bagian dari tracing. Orang tuanya yang sakit, anaknya yang kena, dan seterusnya.